Intro Selamat pagi lagi, hidup sehat pemirsa dan itu tadi adalah tokoh-tokoh yang menderita penyakit paru nih ya Tapi sebenarnya jadi ini ya, ada pertanyaan nih, itu Michael Sumaker itu ternyata sembuh Dan tentunya masyarakat juga pasti penasaran nih ya, ini sebenarnya bisa sembuh Atau sering balapan atau gimana ya Tapi kan pasti ada pertanyaannya, sebenarnya bisa sembuh atau enggak sih sebenarnya Tapi ada fakta mitos Yes, betul sekali nih, belum terjawab Infeksi paru ini dapat terjadi akibat komplikasi diabetes, ini fakta atau mitos dokter? Jadi komplikasi akibat diabetes betul, adalah fakta Kasusnya juga banyak Jadi karena kita tahu penyakit diabetes itu kita bilang the grid ya Karena kalau orang terkena diabetes itu biasanya kan bahasa awamnya kadar gulanya tinggi banget Nah, kadar gula yang tinggi tersebut dapat merusak organ paru Itu yang menyebabkan terjadinya penurunan fungsi paru sehingga peradangan dan mengkribatkan parunya jadi rusak Jadi gampang terjadi ya kan penurunan fungsi paru tadi ya dokter Betul, jadi risiko infeksinya jadi lebih tinggi Lebih tinggi Betul Oke, nah tapi kan tadi kita lihat ada tokoh Michael Schumacher tuh ternyata sembuh dokter Nah, fakta mitos selanjutnya nih dokter Infeksi paru katanya dapat disembuhkan Fakta atau mitos? Fakta Karena kalau misalkan begini Penyakit paru yang paling gampang sampai berat Kan ada gitu kan Jadi bukan berarti orang penyakit paru itu sama dengan tamat Nggak ya Karena kalau penyakit paru nggak bisa disembuhkan Nggak ada dokter paru ya Jelas nggak ada Nggak ada yang mau jadi dokter paru tuh Karena kenapa? Jadi bunuh diri Jadi ya kan nggak mungkin Jadi itu kan sebagai penyakit paru dapat disembuhkan Fakta Karena kenapa? Karena penyakit paru yang paling gampang ISPA dulu Infeksi saluran pernafasan atas Kemudian ada yang lebih gampang lagi bronchitis dulu Terus kemudian Nah itu sampai yang lebih berat yaitu namanya pneumonia Itu peradangan pada seluruh paru Jadi pada intinya kalau diobati Kalau diobati dengan benar Pada dengan tepat gitu kan Itu juga bisa disembuhkan Tepat waktu juga ya dok ya Iya Betul sekali ini ya Jadi memang bisa disembuhkan Apalagi tadi udah disebutkan ya Infeksi paru ya memang karena mikroorganisme Kalau mikroorganismenya udah hilang Ya sembuh lah gitu ya Oke Nah tentunya nih ya masyarakat juga perlu tahu Dokter ikhlas apa nih yang perlu diketahui masyarakat Ya itu adalah tipsnya nih dokter Supaya bisa mencegah terjadinya penyakit infeksi paru Dan kalau misalnya sudah terkena infeksi paru nih Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat minimal sebelum ke rumah sakit deh dok Silahkan dokter Jadi kalau misalkan yang sering saya utarakan di rumah sakit atau ke teman-teman Itu pertama adalah pola hidup sehat dulu Betul Pola hidup sehat itu antara lain yang paling gampang dan nggak susah adalah hindari rokok Karena banyak pasien di rumah sakit hampir saya nggak ngomong 100% ya 99% itu pasien semuanya ngerokok 99% Jadi nggak ada cerita ibaratnya bapak merokok Oh saya dok nggak merokok tapi saya nggak puas Nggak merokok kapan? Baru kemarin Nah kayak gitu Jadi itu dulu Kebiasaannya Kebiasaannya dia Jadi nggak merokok itu adalah pada saat menghadap saya Betul nggak merokok Tapi kemarinnya merokok Kemarinnya merokok gitu Terus ada lagi yang biasanya ngeles dok Oh aku cuma social smoker aja kok Iya Itu banyak Tapi intinya merokok sama aja Jadi saya yang merokok cuma karena maaf ya Buang air besar Habis buang air besar Habis makan karena mau Sama aja intinya merokok juga Itu yang pertama Karena orang Indonesia ini Kalau nggak merokok mungkin Jadi banyak banget Seperti begitu Jadi pertama Hidup pola hidup sehat Kemudian hindari merokok Nah pengobatannya seperti apa dok? Kalau Pengobatannya Kalau sudah Sudah kena penyakit Akibat merokok Itu susah Masalahnya adalah Merokok itu Dapat merusak Saluran nafas Saluran nafas yang dirusak adalah Kalau kita ngeliat ada silianya Siria itu kayak bulu-bulu getarnya yang untuk menyaring kuman yang masuk ke dalam saluran nafas Ini rusak sehingga orang tersebut batuk Nah inilah yang jadi masalah kalau orang dengan akibat rokok tersebut Dia satu dia akan batuk Karena kenapa sirianya nggak ada? Kedua gampang masuk infeksi-infeksi yang lain Nah kalau pengobatan infeksi paru disesuaikan dengan penyebabnya Dengan penyebabnya Jadi benar-benar harus dokter ya dok? Betul Kalau misalkan karena bakteri Kita menemukan bakteri Nanti harus kita Antibiotik Antibiotik Ya kalau ada jamur ya Antijamur Antivirus Parasit ya juga Antiparasitnya Yes Betul sekali Terima kasih dokter Terima kasih banyak dokter Semoga bermanfaatnya untuk masyarakat semuanya Dan jangan lupa selalu Seksikan Hidup Sehat TV One Tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi Hanya di TV One Saya Dr. Anita Arlin Saya Dr. Eklos Indonesia Hidup Sehat Bye-bye